Pemuda berinisial F membunuh pembunuh bocah 11 tahun di Makassar yang mengincar organ tubuh untuk dijual ditelusuri polisi telah berusia dewasa. Pelaku yang sebelumnya dikira berusia 14 tahun ternyata sudah berusia 18 tahun, kini terancam hukuman mati. Sebelumnya kedua pelaku yang mengincar organ tubuh anak 11 tahun yang diculiknya disebutkan masih di bawah umur. Belakangan polisi mendapatkan bukti pelaku telah berusia dewasa. Sementara seorang pelaku lainnya masih remaja atau di bawah usia 18 tahun. Berbeda dengan anak yang berhadapan dengan hukum, orang dewasa pelaku tindak kejahatan diancam hukuman maksimal yang diatur oleh KUHP. Setelah penyidik mendapatkan kutipan akte kelahiran dari kedua orang pelaku, diketahui bahwa usia pelaku ada yang di atas 18 tahun, ada yang masih di bawah 18 tahun. Pelaku yang sudah berusia 18 tahun, inisial F, lahir pada tanggal 5 November 2004. Sedangkan pelaku yang satu atas nama MA, alias MA, dia lahir 28 Agustus tahun 2005. Jadi, satu orang sudah berumur 18 tahun lebih dan satu orang belum berumur 18 tahun atau kategori masih di bawah. Sebelumnya, polisi menyebut kedua pelaku telah lama merencanakan pembunuhan untuk mendapatkan uang dari penjualan organ tubuh. Pelaku berpura-pura meminta korban membersihkan rumah dengan mengiming-iming uang. Motif dari pelaku itu tersepsi, Mbak. Dia searching di Google, di website Yandek itu, organ cell. Yaitu seperti apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Kapol Rastabos, yaitu ingin mendapatkan uang secepat mungkin dengan uang yang cukup besar. Itu memanggil dan membujuk saudara FS atau korban dengan iming-imingan Rp50.000 untuk membersihkan rumahnya di jalan Batua Raya juga. Lalu, disetujui oleh saudara korban, pelaku langsung membonceng korban dengan menggunakan kendaraan Rode 2, merek Supra, menuju ke rumah saudara pelaku F. Nah, di sini pelaku A menyampaikan kepada pelaku F, ini ada korban. Pelaku F menyiakkan atau menyetujui dengan kalimat yang berkata, Uh kauja, itu artinya uh kauja, uh iya. Nah, kemudian pelaku membawa korban, kedua pelaku membawa korban ke rumah pelaku A. Nah, di rumah pelaku A ini, korban diberi laptop untuk bermain internet, Pak. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.